Ilmu Ulat Sutra Jilid 7 Kuan Tiong Liu menganggukan kepalanya. Langkah kakinya dipercepat. Pada saat itu Wan Feiyang seakan tersadar dari lamunannya, segera ia menyusul dan berteriak, yang betul jalanan yang kedua, Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Liu An di sebelah sana malah mencak-mencak karena kesal. Tadi kau bilang yang ketiga bentaknya lantang. Aku, Wan Feiyang menjadi serba salah. Di hadapan kami kau berani main-main bentak Liu An garang. Kakinya terangkat, segentong air yang dipikul Wan Feiyang terbalik dan tumpah. Kuan Tiong Liu segera mencegahnya. Liu An Kong Chu, Wan Feiyang mengira Kuan Tiong Liu akan menghajar Liu An. Siapa tahu anak muda itu malah berkata, bagaimana biasanya aku mendidikmu. Jaga kedudukanmu sendiri, buat apa mencari gara-gara dengan seorang pelayan mendengar ucapannya. Wan Feiyang terpaku di tempat di samping pedupaan, duduk Chi Xiong Tojin. Wajahnya semakin kuyuh dan tampak tua beberapa tahun. Pek Chiyok mengundang Kuan Tiong Liu masuk ke ruangan pendopo. Setelah itu dia mengundurkan diri ke sudut kiri. Kuan Tiong Liu yang melihat keadaan Chi Xiong Tojin, tanpa sadar tertawa dingin. Rasa angkuhnya terbangkit kembali, namun dia tetap menjura di hadapan orang tua itu. Murid Gobi Pai, Kuan Tiong Liu, mendapat perintah dari Suhu untuk menanyakan keseharan Loh Chiam Pua, metu Chi Xiong Tojin setengah terpejam. Tiba-tiba dia tersenyum, Pelinto terakhir bertemu dengan Itim Toheng ketika membahas agama di Uisan. Sampai sekarang sudah ada 20 tahun. Entah bagaimana kabar gurumu sekarang Suhu dalam keadaan sehat-sehat saja, sahut Kuan Tiong Liu. Entah ada keperluan penting apa sehingga Itim Toheng meminta keponakan jauh-jauh bertandang kebutong santanya Chi Xiong Tojin. Suhu mendengar Loh Chiam Pua mengadakan pertarungan dengan Toku Buti dari Buti Bun, akibatnya orang jahat itu berhasil membokong Loh Chiam Pua sehingga terluka parah. Bo Ampua diutus mengantarkan Kiu Choan Kim Tan, obat mujarab golongan Godi Pai, mudah-mudahan ada manfaatnya, pintu sama sekali tidak dibokong oleh Toku Buti. Pertarungan di atas Giyok Hang Teng adalah pertarungan sejati, tukas Chi Xiong Tojin. Oh Kuan Tiong Liu seakan kurang percaya dengan keterangan tersebut. Kalau begitu ilmu silat Toku Buti benar-benar tidak bisa dipandang ringan, hektometer, sahut Chi Xiong Tojin datar. Tugas Bo Ampua membasmi iblis ini beserta begundalnya, rasanya tidak mudah juga, gumam Kuan Tiong Liu. Chi Xiong Tojin tersenyum dingin. Pek Chiyok mengerutkan keningnya. Kuan Tiong Liu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik pakaiannya. Kiu Choan Kim Tan dari Godi Pai merupakan obat mujarab yang didambakan ribuan orang di dunia kangong. Pinto tidak sanggup menerimanya, kata Chi Xiong Tojin ketika melihat kotak tersebut. Sebelum Bo Ampua turun gunung, Suhu telah berpesan berulang kali, bahwa Bo Ampua harus menyerahkan obat ini ke tangan Lo Chi Ampua. Apabila sekarang Lo Chi Ampua sampai menolaknya, bagaimana Bo Ampua dapat kembali ke Godisan dan melaporkan kejadian ini? Kalau memang demikian, daripada menyalahi, kan lebih baik menurut. Harap keponakan bersedia menyampaikan rasa terima kasih Pinto yang sebesar-besarnya kepada Itim Toheng, Chi Xiong Tojin berpaling kepada Pek Chiyok. Pek Chiyok, panggilnya. Pek Chiyok mengiakan lalu maju untuk menerima kotak kecil tersebut. Kuan Tiong Liu menyerahkannya sambil tersenyum lebar. Bo Ampua masih ada beberapa patah perkataan, rasanya seperti tercekat di tenggorokan apabila tidak dikeluarkan. Namun apabila Bo Ampua mengatakannya, Bo Ampua takut dikira menghina, katanya. Butong dan Godi selama ini bagaikan jari-jari tangan, apabila keponakan memang ada masalah dalam hati, katakan saja, sahut Chi Xiong Tojin. Setiap kali ada pertandingan pedang di dunia Buen, kebanyakan orang selalu memuji-muji kehebatan Leong Gikiam sebagai ilmu pedang nomor satu di dunia. Metu Kuan Tiong Liu melirik Chi Xiong Tojin sekilas. Selama sepuluh tahun ini, Bo Ampua giat berlatih Lok Jikiam Hoat, ilmu pedang matahari tenggelam, dari Godi Pai. Bo Ampua merasa ilmu itu sudah cukup sempurna dan tidak ada kelemahannya. Oleh karena itu, Bo Ampua selalu berharap akan mendapatkan kesempatan mengunjungi Butong San dan meminta sedikit pelajaran untuk melihat di mana letak kehebatan Leong Gikiam. Kebetulan Bo Ampua sekarang berada di Butong San, setiap ilmu pedang pasti ada kekurangan maupun kelebihannya, tergantung dari orangnya sendiri, tukas Chi Xiong Tojin. Bo Ampua malah menganggap Chi Xiong Hoat yang hebat lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya, kata Kuan Tiong Liu. Lok Jik Chi Xiong Hoat yang dipelajari Etting Toheng merupakan warisan langsung dari Tok Pit Sini, merupakan pusaka tersendiri bagi dunia persilatan, juga merupakan Kiam Sud yang diincar berbagai kalangan. Dalam keadaan biasa pun, Pinto merasa bukan tandingannya, apalagi sekarang badan Pinto sedang terluka parah, sahut Chi Xiong Tojin merendahkan diri. Lo Chi Ampua, Pek Chok segera maju ke depan dan menjura, suhu sudah mengatakannya dengan jelas, Kuan Si Chu, Kuan Tiong Liu mengerling Pek Chok sekilas, sejak dulu ada pepatah, guru yang pandai menghasilkan murid yang menonjol. Butong mempunyai demikian banyak murid, Bo Ampua yakin diantaranya pasti ada yang menonjol. Kalau Lo Chi Ampua tidak keberatan, bagaimana kalau Bo Ampua meminta salah satu murid memberi sedikit pelajaran mengenai Leong Gi Kiam Pek Chok tidak dapat menahan dirinya lagi, hawa amarah mulai menyelinap dalam hatinya. Segera ia tampil ke depan, tapi dicegah oleh Chi Xiong Tojin. Jangan berlaku tidak sopan terhadap tamu, katanya. Kemudian dia berpaling kepada Kuan Tiong Liu, alasan utama orang belajar ilmu silat adalah untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Apabila untuk sekadar mencari kemenangan, mudah sekali hati kita terpengaruh iblis, tapi, Pek Chok, panggil Chi Xiong Tojin. Layani tamu baik-baik, dia berpaling kembali kepada Kuan Tiong Liu. Di atas Butong San, banyak sekali tempat yang pemandangannya indah. Keponakan sudah datang dari jauh, tinggallah di sini beberapa hari. Biar pintu dapat menjadi tuan rumah yang baik, baik. Sahut Kuan Tiong Liu sambil tertawa dingin. Pemandangan Butong San memang sangat indah, namun Kuan Tiong Liu sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menikmatinya. Tujuannya datang ke Butong San, memang bukan untuk menikmati pemandangan. Liu An dan Jitpo dapat merasakan bahwa hati tuan mudanya sedang kesal. Mereka tidak berani bersuara, hanya mengikuti di belakangnya. Setelah melewati jembatan, Kuan Tiong Liu menghentikan langkah kakinya. Liu An, Jitpo panggilnya. Kedua tangannya dikacakan di pinggang. Kepalanya tidak menoleh sama sekali. Kongcu, coba kalian perhatikan, apa beda pemandangan antara Butong San dan Gobi San tanyanya. Liu An dan Jitpo saling melirik sekilas. Butong San lebih tinggi dari Gobi San, hawanya lebih dingin. Kalau dilihat dari bawah, kelihatannya angker dan berwi bawah. Kalau dilihat dari atas, terlihat jurang dan tebing yang terjal. Namun suasananya tidak sehangat Gobi San. Tempat kita itu lebih rendah, hawa tidak begitu dingin tapi selalu sejuk menyegarkan, sahut Jitpo. Kuan Tiong Liu tertawa puas. Tepat pada saat itu, terdengar suara menyahut dari belakang mereka, tapi justru murid Gobi Pai sendiri yang kurang hangat dan sama sekali tidak membawa kesejukan, tampak Kim Chiok, Giok Chiok, Chiapeng, Johang Derfu Giok Sum mendatangi dari arah pohon-pohon yang lebat. Mendengar ucapan itu, Kuan Tiong Liu tenang-tenang saja. Dadanya masih dibusungkan. Seakan memandang sebelah metuk kepada mereka. Chiapeng menunggu sejenak. Kau yang bernama Kuan Tiong Liu dari Gobi Pai bentaknya keras. Tidak salah sahut Kuan Tiong Liu tanpa menolahkan kepalanya. Chiapeng tertawa dingin. Tadi ada orang yang mengatakan bahwa Lok Jit Kiam Hoat dari Gobi Pai merupakan ilmu pedang terhebat di dunia ini. Kalau tidak menyaksikannya sendiri, rasanya kami akan menyesal seumur hidup. Sayang sekali pedangku harus ditinggal di kaki gunung, sahut Kuan Tiong Liu tetap membelakangi. Aku akan memerintahkan seorang saudara kami untuk mengambilkannya, kata Yu Hong. Perlahan Kuan Tiong Liu membalikan tubuhnya. Tidak perlu. Ilmu pedang Gobi Pai terkenal keji dan telengas. Apalagi senjata tidak bermata. Lebih baik kita membatasinya dengan saling menutul saja, sahutnya. Tiba-tiba tubuhnya melesat ke udara. Sekali loncat setinggi beberapa depa. Gerakannya cepat dan pergelangan tangannya memutar. Sebatang ranting pohon sudah berada dalam genggamannya. Aku menggunakan ranting pohon ini saja sebagai senjata Chiapeng marah sekali. Ranting pohon makinya penasaran. Hah? Menggunakan ranting pohon sebagai senjata sudah umum, buat apa harus diherankan kata Kuan Tiong Liu sambil tertawa terbahak-bahak. Oh iya, apakah Kuan Heng tidak merasa terlalu menyombongkan diri tanya Fugi Yoksu, metu Kuan Tiong Liu mengedar. Ranting pohon di tanganku ini tidak kalah dengan sebatang pedang, harap Chiapeng hati-hati, katanya. Chiapeng mendengus dingin. Tubuhnya melesat. Telapak tangannya yang satu mengepal dan satu lagi mengambang. Dia meluncur ke arah Kuan Tiong Liu. Ranting pohon di tangan anak muda itu digetarkan. Gerakan yang digunakannya ternyata memang ilmu pedang. Malah kekejiannya tidak kalah dengan sebatang pedang. Chiapeng berteriak lantang. Dia membalas serangan tersebut dengan serangan pula. Suara yang ditimbulkan telapak tangannya menggelegar di angkasa, memekakan telinga orang yang mendengarnya. Kuan Tiong Liu sama sekali tidak tampak khawatir. Tubuhnya berkelebat. Enam hantaman telapak Chiapeng berhasil dihindarkannya. Pedangnya belas menyerang sebanyak 10 kali berturut-turut. Tentu saja pedang yang dimaksudkan di sini adalah ranting pohon tadi. Kenyataannya memang ranting pohon itu tidak kalah tajam dari sebatang pedang. Sekali digerakkan oleh Kuan Tiong Liu, lengan baju Chiapeng terkoyak seketika. Dalam keseluruhannya dia hanya menyerang sebanyak 12 kali. Sedangkan Chiapeng sudah menghantam telapak tangannya sebanyak 36 kali. Wajah Chiapeng kelam sekali. Kedua tangannya membentuk kepala ular dan menyodok ke arah Kuan Tiong Liu. Sekali lagi ranting pohon di tangan anak muda itu digerakkan. Siang Siacau, matahari bersinar cerah, merupakan salah satu jurus Lokjip Kiam Hoa Teriak Kuan Tiong Liu. Jurus itu mempunyai tujuh perubahan. Dia menerjang ke arah Chiapeng. Murid Butong itu berusaha menghindar dengan jurus Tian Liong Kiaka. Naga langit menggerakkan kakinya, namun terlambat. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya sakit sekali. Ternyata pada saat itu, ranting pohon di tangan Kuan Tiong Liu telah menyabet bahu sebelah kanan Chiapeng. Wajah anak muda itu berubah hebat. Kakinya terdesak mundur beberapa langkah. Kuan Tiong Liu menarik kembali ranting pohonnya. Chiapeng, kau sudah kalah, katanya. Wajah Chiapeng dari merah padam berubah menjadi pucat. Dia menggertakan giginya erat-erat. Fugi Yoksu yang berdiri di sampingnya segera tampil ke depan. Chaihai Fugi Yoksu ingin mencoba beberapa jurus ilmu pedang Kuan Heng. Aku saja, tukas Yohang tidak mau kalah. Kim Chok dan Giyok Chok juga saling berebutan. Kuan Tiong Liu tertawa terbahak-bahak. Bagus, semuanya saja sekaligus, biar menghemat tenaga serunya angkuh. Ucapannya ibarat minyak yang disiramkan ke api. Semua murid butong yang ada di tempat itu marah sekali. Tampaknya setiap waktu pertarungan akan terjadi. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, berhenti Pek Chok melayang turun di tengah mereka. Toa Su Heng tanda selusuhu menunggu di ruangan pendopo. Ada persoalan yang ingin dirundingkan. Kuan Heng, silakan, katanya tenang. Kuan Tiong Liu tersenyum lebar. Ranting pohon di tangannya dilemparkan ke tanah. Liu An dan Jitpo mengiringi dari kiri dan kanan. Bersama-sama mereka menuju ruangan pendopo. Wajah Chia Peng dan rekan-rekannya masih menyeratkan kemarahan. Mereka segera mempercepat langkah kaki mendahului meja hidangan sudah disiapkan di ruangan pendopo. Meskipun makanan yang dihidangkan hanya terdiri dari sayur-mayur, namun arak yang disajikan merupakan arak yang baik. Chi Xiong Tojin sebagai tuan rumah duduk di tengah. Pek Ciok berdiri di sampingnya melayani. Gi Song dan Chang Song duduk di kiri kanannya. Di sudut duduk enam murid Chi Xiong Tojin. Kuan Tiong Liu duduk berseberangan dengan tempat berdirinya Pek Ciok. Liu An dan Jitpo berdiri di kedua sisinya. Metu Kuan Tiong Liu menyiratkan perasaan meremahkan. Chi Xiong Tojin menunggu sampai Kuan Tiong Liu duduk di tempatnya. Chiapeng tanda seru Tecu di sini, sahut Chiapeng dengan kepala tertunduk. Hatinya masih kesal. Sedangkan saudaranya yang lain merasa hati mereka berdebaran. Siapa yang mengajarkan engkau demikian tidak tahu sopan santun tanya Chi Xiong Tojin penuh wibawa. Karena luapan emosi, Tecu telah menyalahi tamu agung. Tecu bersedia menerima hukuman, sahut Chiapeng setengah terpaksa. Kalau begitu, cepat minta maaf kepada Kuan Heng perintah Chi Xiong Tojin. Suhu, cepat kesana wajah Chi Xiong Tojin garang sekali. Dengan menahan kekesalannya, Chiapeng terpaksa berjalan menghampiri Kuan Tiong Liu. Chiapeng bertindak tidak sopan. Menyalahi Kuan Heng, harap dimaafkan, katanya dengan kepala tertunduk. Tidak apa-apa, Kuan Tiong Liu berdiri dan balas menjura. Dia tersenyum kepada Chi Xiong Tojin, benar-benar sebuah partai yang lurus dan adil, tersirat kemarahan di wajah orang-orang yang hadir. Bocah ini benar-benar kurang ajar, pikir mereka dalam hati. Tapi Chi Xiong Tojin tidak menampakkan apa-apa pada wajahnya. Penampilannya sangat tenang. Menurut cerita murid-murid Butong, Chiapeng dikalahkan dengan jurusi Yang Si Echao, hal ini membuktikan bahwa Lok Jip Kiam Hoat telah dikuasai dengan baik oleh keponakan. Benar-benar kabar yang mengembirakan, Kuan Tiong Liu tersenyum lebar. Kalau dibilang menguasai dengan baik, Boampua belum berani menerimanya. Tapi memang tidak jauh lagi. Si Yang Si Echao terdiri dari tujuh jurus yang mempunyai tujuh perubahan. Boampua sudah menguasai seluruhnya, sahut Kuan Tiong Liu angkuh. Chi Xiong Tojin ikut tertawa lebar. Membalas dengan Tian Liyong Kiaka memang boleh juga, tapi menggunakan jurus Giyok Li Chuang Siu, wanita cantik berganti pakaian, salah sekali. Kemenangan yang dicapai keponakan boleh dibilang adalah kesalahan Chiapeng sendiri, kalau tidak menggunakan Giyok Li Chuang Siu, lalu jurus apalagi yang harus digunakan tanya Kuan Tiong Liu dengan alis berkerut. Seharusnya menggunakan Chow Yangsut untuk menotok pergelangan tangan keponakan, sahut Chi Xiong Tojin. Kalau begitu, Boampua akan menggunakan jurus Kim Chiaw Siye, burung emas kembali ke barat, untuk menyabet bagian pinggangnya, kata Kuan Tiong Liu. Kegunaan jurus Chow Yangsut, memanggil matahari, memang untuk menghadapi Kim Chiaw Siye dari keponakan, sahut Chi Xiong Tojin tenang Oh Kuan Tiong Liu memperdengarkan suara tertawa dingin. Wajahnya tampak mulai tegang. Pada saat itu, pergelangan tangan tinggal memutar, telapak tangan ditarik kembali, jari telunjuk dan tengah diluncurkan untuk menotok urat nadilengan keponakan maka pedang akan terlepas. Bagaimana pergelangan tangan memutar, telapak ditarik, telunjuk dan jari tengah dikerahkan, keringat mulai membasai keningkuan Tiong Liu. Ini, pada saat itu, ranting pohon di tangan keponakan terpaksa harus dilepaskan, bukan tidak mungkin. Sekaligus memutar pergelangan tangan sambil menarik kembali telapak, tidak sempat lagi mengerahkan telunjuk dan jari tengah untuk menotok, kata Kuan Tiong Liu kurang percaya. Apakah keponakan ingin mencobanya tanya Chi Xiong Tojin? Kuan Tiong Liu menjawab pertanyaan itu dengan gerakan. Dia langsung berdiri. Tubuhnya berkelebat melayang di udara dan mendarat di tengah ruangan. Chi Xiong Tojin tersenyum simpul. Perlahan dia berdiri dan berjalan ke depan. Kuan Tiong Liu menunggu sampai Tosu tua itu berdiri berhadapan dengannya. Maaf, katanya. Tiga jari tangan kirinya setengah dibengkokkan, sedangkan dua jari tangan kanannya lurus ke depan seperti sebatang pedang. Silakan, sahut Chi Xiong Tojin. Si Yang Sia Chao teriak Kuan Tiong Liu. Kedua jari telunjuk dan tengahnya meluncur lurus sebagai sebatang pedang. Chi Xiong Tojin menggunakan langkah Tian Lion Kiaka, disusul dengan Chao Yang Sut yang langsung dikerahkan. Tangannya berubah dalam sekejap mata. Kuan Tiong Liu agak panik, cepat ia mengubah gerakannya menjadi Kim Kyao Si Yei. Telapak ditarik, telunjuk dan jari tengah menyerang, hati-hati pergelangan tangan seru Chi Xiong Tojin. Ucapannya selesai, jari tangannya dengan telak berhasil menotok pergelangan tangan Kuan Tiong Liu. Anak muda itu tertegun. Tiba-tiba pergelangan tangannya terasa kesemutan. Melihat kejadian itu, orang-orang yang ada dalam ruangan segera bersorak. Wajah Kuan Tiong Liu merah padam. Chi Xiong Tojin memeluk kedua tangannya dan tersenyum. 12 tahun yang lalu, Pinto dan Itim Toheng pernah bertemu satu kali di Uisan untuk membahas ilmu pedang. Kami juga sempat disulitkan oleh perubahan jurus ini. Pada saat itu, Itim Toheng malah menggunakan jurus Lok Sia Hoku Ing Chi V'i, pelangi turun dan elang terbang ke udara, untuk membalas serangan. Sedangkan Pinto menyambutnya dengan Cao Yang Sud, wajah Kuan Tiong Liu berubah kelam. Lok Sia Hoku Ing Chi V'i adalah tiga jurus terakhir dalam Lok Jit Kiam Sud, tidak salah. Tampaknya Keponakan belum sempat mempelajarinya betul, Sahut Kuan Tiong Liu dengan keringat membasai keningnya. Di luar gunung masih ada gunung lainnya, memandang ringan lawan malah merugikan diri sendiri, harap Keponakan ingat baik-baik, kata Chi Xiong Tojin menasihati. Sungguh mengagumkan sahut Kuan Tiong Liu, sejenak kemudian dia menggelengkan kepalanya. Hanya, sayang sekali, Chi Xiong Tojin terpana mendengar ucapannya yang terakhir. Yang Bo Am Po kagumkan adalah ilmu pedang Butong Pai ternyata benar-benar nomor satu di dunia ini. Yang disayangkan, Kuan Tiong Liu merandek sejenak. Matanya mengedar ke sekeliling ruangan. Anak murid Butong Pai justru belum bisa menerapkan pelajaran ini baik-baik. Kalau ditilik dari keadaan sekarang, Bo Am Po khawatir kelak tidak ada murid yang dapat menonjolkan nama Butong Pai. Seluruh murid Butong terpana mendengar ucapannya. Wajah Chi Xiong Tojin berubah kelam. Seakan isi hatinya tertebak telak oleh anak muda itu. Dia menarik napas panjang, Kuan Tiong Liu melangkah lambat-lambat ke tempat duduknya. Dia menuangkan arak ke cawan senjahari. Awan tebal berarak. Angin bertiup kencang. Tiba-tiba hujan turun membasahi seluruh pegunungan. Pekerjaan Wan Fe yang rampung. Dia segera membersihkan diri lalu menghambur ke kamar Fugi Yoksu. Pada saat seperti ini, biasanya Fugi Yoksu berada di dalam kamar dan menunggu kedatangannya serta mengajarkan Wan Fe yang membaca dan menulis. Tapi ketika dia mendorong pintu kamar anak muda itu, ternyata Fugi Yoksu tidak ada di dalam. Kemana perginya Fugi Yoksu? Wan Fe yang masih merasa heran ketika telinganya menangkap suara tering, rupanya dia sedang memetik harpa di taman sebelah sana. Pikirannya tergerak, Wan Fe yang segera membalikan tubuhnya menuju asal suara harpa tersebut. Akhirnya dia melihat Fugi Yoksu, tapi yang memetik harpa malah Lun Wanji. Kedua orang itu duduk berdampingan di bawah pohon. Suara mereka berbisik-bisik, entah apa yang mereka bicarakan. Wan Fe yang melihat semuanya dengan jelas, entah bagaimana perasaan hatinya. Dia mengambil keputusan untuk kembali secara diam-diam. Tapi Fugi Yoksu sudah melihatnya. Anak muda itu segera bangkit dari duduknya, Wan Heng, Futo Aku, Wan Fe yang terpaksa menghentikan langkah kakinya. Lun Wanji juga berdiri. Melihat Wan Fe yang, wajahnya kaku membesi. Tidak perlu memiku lair lagi sindirnya. Wan Fe yang menundukan kepalanya. Sudah selesai. Aku datang untuk belajar membaca dengan Futo Aku, sahutnya lirih. Lun Wanji membalikan tubuhnya ke arah Fugi Yoksu. Aku sungguh tidak mengerti. Mengapa kau harus meminta pengampunan untuknya? Kalau aku yang jadi engkau, maka aku akan meminta suhu menghukumnya lebih berat lagi. Paling tidak memiku lair selama sepuluh tahun, katanya. Wan Fe yang tertawa getir. Wan Ji, kau, jangan memanggil aku. Aku benci kepadamu teriak Lun Wan Ji. Mi, mengapa? Wan Fe yang benar-benar keheranan. Siapa suruh kau menulis namaku saja tidak becus teriak Lun Wan Ji sambil membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Kedua orang itu segera mengejar. Setelah saling melirik sekilas, keduanya berhenti serentak. Wan Fe yang tertawa sumbang, foto aku, lebih baik kalian teruskan saja latihannya. Belum lagi Fugi Yoksu menyahut, tiba-tiba petir menyambar. Suaranya memekakkan telinga. Petir menyambar sekali lagi. Terdengar suara jeritan yang menyeramkan. Entah suara jeritan makhluk apa yang terdengar tadi. Pokoknya, tidak mirip jeritan manusia. Laksana dunia sebentar lagi akan kiamat. Dan angin pun menyurut ketakutan. Fugi Yoksu terkejut sekali. Siapa yang datang tanyanya? Wan Fe yang malah tenang sekali. Itu hanya suara yang berkumandang dari telaga dingin. Tidak apa-apa, sahutnya. Telaga dingin, tanya Fugi Yoksu tidak mengerti. Futo Ako, apakah kau tidak tahu kalau di belakang gunung ini ada daerah terlarang di mana ada sebuah telaga dingin di sana? Tidak tahu. Fugi Yoksu tambah penasaran. Sebetulnya ada apa di sana? Di belakang gunung ada sebuah telaga dingin. Airnya laksana es dinginnya. Di sana terkurung seseorang. Kami menyebutnya makhluk aneh. Makhluk aneh kalau tidak salah, dia sudah terkurung di sana selama 10 tahun lebih. Boleh dibilang dia sedang menjalani hukuman karena mencuri ilmu silat Bu Tong Pai? Kakinya terikat rantai dan terendam di dalam air telaga itu, Fugi Yoksu tertegun. Tanpa sengajauan Fe yang meliriknya sekilas. Apakah kau mendengar apa yang aku katakan? Fugi Yoksu tersadar dari lamunannya. Dia menganggukkan kepalanya beberapa kali. Masa tidak dengar? Coba teruskan. Setiap kali turun hujan, air telaga itu akan meluap. Sebagian tubuhnya terendam air. Mungkin karena tidak tahan oleh dinginnya air dalam telaga dan jiwa yang sudah lama tertekan, maka setiap kali ada petir menyambar, dia akan menjerit histeris, kata Wanfei yang melanjutkan ceritanya. Tentu menderita sekali terendam dalam air yang begitu dingin sepanjang tahun, sahut Fugi Yoksu seperti kepada dirinya sendiri. Wanfei yang menganggukkan kepalanya. Ciyang Bunjain pernah berpesan, siapapun tidak boleh mendekati telaga dingin itu. Siapa yang melanggar akan mendapat hukuman berat, kecuali aku tentunya, eh Fugi Yoksu tampak kurang percaya. Wanfei yang tertawa geli. Kalau aku tidak mengantarkan makanan untuknya, pasti sejak lama dia sudah mati, rupanya kau hanya menjalankan tugas, sepuluh hari sekali. Karena hawa di tempat itu sangat dingin, maka makanan tidak akan menjadi basi, kata Wanfei yang... Metu Fugi Yoksu beralih ke tempat itu. Tiba-tiba dia tampak terpana, di sana ada orang, Wanfei yang menolahkan kepalanya mengikuti pandangan Fugi Yoksu. Ternyata dia juga melihat bayangan putih melintas lewat. Rasanya anak muda yang bernama Kuan Tiong Liu. Mungkinkah dia juga mendengar jeritan histeris tadi dan sekarang bermaksud mencari tahu Kening Fugi Yoksu berkerut mendengar perkataannya, Kalau begitu kita harus mencegahnya, Wanfei yang tidak menunda waktu. Dia segera berlari ke arah bayangan yang terlihat tadi. Fugi Yoksu segera menyusul di belakang bayangan putih tadi memang Kuan Tiong Liu adanya. Tubuhnya meloncat beberapa kali, akhirnya dia berhenti di depan rumpunan bunga sekitar belakang gunung. Terang-terangan dari sini asalnya, coba aku lihat ke depan sana, katanya dalam hati. Baru saja dia bermaksud melangkahkan kakinya, Fugi Yoksu melayang di belakangnya, dan mencegah, Kuan Heng, harap berhenti dulu Kuan Tiong Liu melirik Fugi Yoksu sekilas, Ada apa tempat ini adalah daerah terlarang, kata Fugi Yoksu. Daerah terlarang anak murid Butong sendiri tidak boleh menginjak tempat ini, Harap Kuan Heng kembali segera, Kuan Tiong Liu mendelik ke arah Fugi Yoksu. Tampaknya hawa amarah anak muda itu akan meledak setiap waktu. Namun akhirnya dia dapat juga menahan diri. Bibirnya menyunggingkan senyuman datar. Butong Pai terkenal sebagai partai lurus dan terbuka. Tidak taunya ada demikian banyak rahasia yang harus ditutupi, sindirnya tajam. Harap Kuan Heng segera kembali, kata Fugi Yoksu berusaha setenang mungkin. Kuan Tiong Liu mendengu sinis. Barang siapa yang memasuki daerah terlarang, langsung dibunuh tanpa perlu banyak tanya. Ini merupakan perintah Suhu. Aku tidak ingin terjadi kesalahan, kata Fugi Yoksu selanjutnya. Kuan Tiong Liu masih tidak bersuara. Pada saat itu, Wan Feiyang yang tertinggal di belakang menyusul tiba. Melihat Kuan Tiong Liu, dia berdiri terpaku. Anak muda itu hanya meliriknya sekilas. Tiba-tiba petir menyambar lagi. Suara jeritan aneh kembali berkumandang. Kuan Tiong Liu mendengus dingin lalu membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu malam semakin larut, hujan semakin lebat. Petir masih menyambar. Suara geledek menggelegar. Dunia seakan terbalik karenanya. Wan Feiyang belajar membaca dan menulis dengan giat di bawah cahaya lentera di dalam kamar tamu sebelah barat. Kuan Tiong Liu duduk dengan matah, terpejam. Tampaknya dia sedang beristirahat agar semangatnya pulih kembali. Suara geledek bergemuruh. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke depan jendela. Perlahan dia membuka jendela tersebut. Hujan membasahi seluruh tanah dan bunga-bunga Fugi Yoksu berbaring di atas tempat tidur. Matanya terbuka menatap langit-langit. Kemudian beralih ke jendela. Hujan seakan segan berhenti. Lewat cahaya petir yang menyambar, terlihat jelas wajahnya yang resah dan gelisah. Sekali petir menyambar melintasi gunung sebelah belakang Butong San. Sebuah bayangan berkelebat di bawah hujan lebat. Dia melintasi jalan kecil di belakang gunung tersebut. Ketika kilat menyambar, dia menyurutkan tubuhnya kebalik sebatang pohon besar. Setelah petir reda, dia baru melesat lagi menuju di mana telaga dingin berada pada saat yang sama, di luar Butong San, kira-kira sejauh jarak 10 li. Tok Ku Hang dan Kong Sun Hang berlari tanpa henti di bawah curahan air hujan pagi menjulang. Hujan sudah reda. Di dalam sebuah ruangan rahasia yang terdapat di balik pendopo, Pek Ciok sedang meminumkan Kiyu Cho An Kim Tan kepada Chi Siung To Jin. Tosu tua itu menelannya sekaligus. Kiyu Cho An Kim Tan dari Gobi Pai tidak dapat digolongkan dengan obat-obatan biasa. Pasti ada gunanya bagi kesembuhan luka dalamku, katanya. Betul, suhu, sahut Pek Ciok sambil mengundurkan diri ke samping. Selama aku menutup diri untuk menyembuhkan luka. Semua urusan Butong ku serahkan kepadamu, harap suhu jangan khawatir mengenai kedua susyokmu Gi Song dan Chang Song. Mereka adalah manusia-manusia berhati sempit. Mereka pasti tidak puas terhadapmu, nada suara Chi Siung To Jin menjadi berat, tapi kau jangan terlalu mengalah. Apabila ada hal yang kurang beres, kau harus berani menantang. Te Chu mengerti, sahut Pek Ciok dengan kepala tertunduk. Keluarlah, kata Chi Siung sambil mengulapkan tangannya. Pek Ciok mengundurkan diri. Sampai di depan pintu dia berpesan kepada empat orang Tosu yang baru datang. Selama suhu menutup diri menyembuhkan luka, kalian harus menungguinya. Jangan teledor. Setiap kali menjaga dua orang saja, bergantian siang dan malam. Jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini, empat orang Tosu itu mengiakan sambil merangkapkan sepasang tangannya dan menjura dalam-dalam menjelang tengah hari, dahan dan daun pohon-pohon baru tersiram oleh air hujan. Tampak lebih segar. Tanah masih belum kering. Beberapa lembar daun masih menggenang air. Pek Ciok memutar satu kali di depan ruang rahasia di mana Chi Siung Tojin sedang menutup diri. Dia bermaksud menuju ruang pendopong. Namun belum lagi dia sampai ke tempat tujuannya, terdengar kemandang suara lonceng. Toa Suheng, suara lonceng ini tanda tanya-tanya salah satu murid yang kebetulan ada di dekatnya dengan wajah keheranan. Hektometer, suara lonceng tanda bahaya. Berarti ada orang yang menerjang ke atas gunung. Mari kita tinjau ke kaki guntung, sahut Pek Ciok langsung berkelebat mendahului. Baru mencapai ruangan pendopo, terlihat salah seorang murid butong lari mendatangi dengan nafas tersengal-sengal. Begitu melihat Pek Ciok, langkah kakinya dipercepat. Toa Suheng tanda seru teriaknya. Siapa yang menerjang ke atas gunung? Orang-orang buti bun, sahut murid itu panik. Mereka masih berada di bawah. Salah satunya yang pernah datang mengantarkan surat tantangan, Kong Sun Hong, murid Toku Buti sendiri. Sedangkan yang satunya lagi mengaku sebagai putri Toku Buti, Toku Hong, Pek Ciok mengerutkan keningnya. Hanya dua orang tanyanya. Betul, dua orang, entah apa maksud kedatangannya kali ini. Gi Song Su Siok sudah mengutus orang mengadangnya di bawah, kening Pek Ciok semakin mengerut. Tepat pada saat itu, Fu Giok Su, Chiapeng, Yo Hong, Kim Ciok dan Giok Ciok juga sudah berdatangan. Perlukah kita memberitahu suhu masalah ini? Tanya Fu Giok Su panik. Suhu sedang menutup diri menyembuhkan luka. Kalau tidak terlalu genting, jangan mengganggu dia orang tua, Pek Ciok mengedarkan matanya. Cui Su Teh, mari kita ke sana semua mengangguk mengiakan. Beramai-ramai mereka mengikuti Pek Ciok yang sudah melesat pergi di bawah cahaya matahari, batu besar tempat menyimpan pedang bagi para tamu yang akan mengunjungi Butong Pai masih berdiri tegak. Namun di bawahnya telah tergeletak beberapa murid partai itu sendiri. Terlihat luka di bahu orang-orang itu. Senjata mereka pun terlepas dari tangan masing-masing dan berserakan di sekitarnya. Kong Sun Hang dan Tok Ku Hang terus menerjang ke depan. Tok Ku Hang menggunakan dua bilah golok sebagai senjata. Sedangkan Kong Sun Hang telah mengganti senjatanya dengan Jit Goat Lun, senjata yang bentuknya seperti roda namun bergerigi dan selalu terdiri dari sepasang. Tujuh orang Tosu mengadang di depan mereka. Semuanya tidak bergerak. Gi Song membawa belasan muridnya menyusul tiba. Dari jauh dia sudah berteriak, siapa orangnya yang demikian berani mencoba menerobos ke atas gunung sinar matah, Tok Ku Hang berputaran, Su Heng, siapa dia Gi Song dari Butong Pai, Sahut Gi Song sendiri. Dia langsung maju ke depan. Melihat Kong Sun Hang, dia tertawa terbahak-bahak, lagi-lagi engkau. Ada apa? Apakah kau tidak memiliki pedang yang lain sehingga datang ke Butong San untuk mengambil pedangmu? Kong Sun Hang marah sekali. Masih ada hubungan apa kau dengan Chi Song To Jin? Tanya Tok Ku Hang. Chi Yang Bun Su Heng sedang menutup diri. Ada urusan apa-apa yang bersangkutan dengan Butong Pai. Akulah yang bertanggung jawab, Sahut Gi Song sesumbar. Kong Sun Hang mengangkat Jit Goat Lunnya, kalau begitu, biarku bunuh dulu dirimu. Gi Song terkejut sekali. Kau adalah pecundang Chi Yang Bun Su Hengku, aku tidak akan bergebrak denganmu. Sahutnya panik. Dia merandek sejenak. Kemudian lagi, suruh perempuan itu kemari untuk menerima kematian. Tok Ku Hang marah sekali. Sepasang goloknya digetarkan. Setelah berteriak lantang, dia menikam ke depan. Kedua bilah goloknya meluncur secepat kilat, menimbulkan bayangan bagai rangkaian bunga. Gi Song terkejut sekali. Pedangnya segera dihunus. Dia melancarkan sebuah serangan. Sekali bergerak, jurus yang dimainkannya langsung berubah-ubah. Ting. Ting. Tang. Tang. Senjata kedua orang itu beradu. Tubuh Tok Ku Hang mengikuti gerakan goloknya, sedangkan goloknya sendiri bertindak sebagai perisai. Suaranya menderu-deru bagai angin topan. Gi Song menyambut beberapa jurus sekaligus. Tanpa sadar hatinya bergetar. Setelah menyambut lagi beberapa jurus, dia mulai mempunyai perhitungan. Meskipun ilmu silatnya tidak dapat menandingi Chi Song To Jin, tapi dia mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas. Begitu melihat keadaannya yang tidak menguntungkan, dia segera memikirkan jalan keluar. Gi Song menerima lagi tiga kali serangan Tok Ku Hang, kemudian dia mencelat mundur sejauh tiga langkah, lalu berseru, berhenti Tok Ku Hang terpana. Sejenak kemudian dia tertawa dingin. Hektometer. Tidak berani bertarung lagi sindirnya tajam. Memangnya apa kedudukan pintu, siapa yang sudi bertarung dengan kaum wanita sahut Gi Song tenang. Paling tidak wanita yang satu ini sanggup mengalahkanmu bentak Tok Ku Hang sambil menerjang ke depan. Gi Song mundur lagi tiga langkah. Tok Ku Hang mengejar ketat. Para murid Gi Song segera maju ke depan mengadang. Kong Sun Hang sudah bersiap-siap sejak tadi. Tubuhnya segera mencelat, sepasang Jit Goat ditangani bergerak. Dia menghalau pedang-pedang yang mencoba menghalangi Tok Ku Hang. Tiba-tiba terdengar sebuah suara menggelegar. Tahan seiring dengan suara itu, tubuh Pek Tzu mendarat di tengah arna. Dia membalikan tubuhnya dan menatap Tok Ku Hang dan Kong Sun Hang lekat-lekat. Liyong Wi Si Chu, ada urusan kita bicarakan baik-baik. Kong Sun Hang melirik Pek Tzuok sekilas. Dia tertawa dingin. Kita jumpa lagi, katanya datar. Rupanya Kong Sun Hang, aku juga tidak lupa. Kau adalah Pek Tzuok. Murid pertama Chi Siung To Jin maksud si Chu menerobos gunung kali ini tanda tanya meminta orang kepada Butong Pai Sahut Kong Sun Hang sambil mengulurkan tangannya. Siapa tanya Pek Tzuok merasa di luar dugaan. Kuan Tiong Liu jawaban itu semakin di luar dugaan Pek Tzuok. Tepat pada saat itu, Kuan Tiong Liu diiringi Liu An dan Jit Po melangkah keluar dari rumpunan pohon. Siapa yang menginginkan aku tanya Nyalan Tang. Sinar Matuk Kong Sun Hang mengedar, ternyata memang engkau tanda seru hai. Apakah kau benar-benar Kuan Tiong Liu yang satu itu bentak Toku Hang meminta penegasan. Tidak salah Kuan Tiong Liu tertawa dingin. Entah apa maksud kalian mencariku aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa kau harus membunuh semua anggota cabang 13 Butibun asal mula persoalan ini? Liyong Wi pasti tahu jelas, sahut Kuan Tiong Liu sambil menengadahkan wajahnya ke atas. Toku Hang menoleh kepada Kong Sun Hang. Su Heng, aku hanya menginginkan utang darah bayar darah dari cabang 13 kalian, membunuh habis-habisan. Apakah kau tidak merasa kera, turun tanganmu itu terlalu keji? Tidak perlu ragu kalau yang dibunuh itu komplotan iblis, sahut Kuan Tiong Liu senang. Utang-priutang ini, Butibun akan memperhitungkannya sampai tuntas kata Kong Sun Hang sambil menuding Kuan Tiong Liu dengan sepasang jitgo atlun di tangannya. Seorang yang berbuat, seorang yang bertanggung jawab, kalian jangan menimbulkan kesulitan bagi orang-orang Butong Pai Sahut Kuan Tiong Liu dengan gaya angkuh. Kong Sun Hang menatap Kuan Tiong Liu lekat-lekat, baik. Aku lihat kau juga termasuk seorang laki-laki sejati. Kau sendiri yang memutuskan Kuan Tiong Liu tertawa terbahak-bahak, hanya mengandalkan kalian berdua berani bergebrak dengan aku Kong Sun Hang dan Toku Hang marah sekali. Sebentar lagi aku akan meringkus kalian berdua. Setelah itu baru mencari Toku Buti untuk menjelaskan masalahnya, kata Kuan Tiong Liu kembali. Kurang ajar bentak Toku Hang. Tangannya masing-masing menggenggam sebilah golok. Dia segera menerjang ke depan. Pek Ciu segera membentangkan tangannya menghalangi. Tunggu dulu dia menghadap kepada Kuan Tiong Liu. Si Ciu sekarang adalah tamu agung Butong Pai, sekarang pun masih berada di wilayah Butong San. Masalah ini harus diselesaikan oleh Butong Pai, katanya. Pek Ciu berberalih kepada Kong Sun Hang dan Toku Hang. Wajah dan suaranya sangat berwibawa, kalian berani mengacau di Butong San. Apakah kalian mengira Butong Pai sudah tidak ada orang lagi? Toku Hang tertawa dingin. Cishong Tojin terluka parah di tangan ayahku, sampai sekarang tentu belum sembuh. Masih ada siapa lagi di Butong Pai yang dapat diandalkan? Tanyanya sinis. Masih ada kami sahut Pek Ciu garang. Kalian Kong Sun Hang tertawa terbahak-bahak. Siapa yang tidak memandang sebelah metu kepada kalian? Para murid Butong menyorotkan sinar kemarahan di mati mereka. Wajah Pek Ciu sendiri tetap tidak berubah. Dengan tenang dia membalikan tubuhnya. Siapkan barisan pedang perintahnya. Tujuh orang Tosu segera mengiakan. Mereka membentuk barisan Jitsing Kiam Cheng. Jitsing Kiam Cheng, sudah lama aku memang ingin mengenalnya, kata Kong Sun Hang sambil mengerlingkan matanya. Pada saat itu, Chi Yang Bun Su Heng menurunkan perintah. Anggap saja kah sedang beruntung, tukas Gisong masih sok seperti biasanya. Kong Sun Hang tetap tertawa lebar menanggapi kata-kata itu. Gisong ikut tertawa. Kalau kalian bisa menerobos keluar dari Jitsing Kiam Cheng, kami akan menyerahkan orang yang kau hendaki, katanya kemudian. Apakah kau berhak memberikan keputusan sinar mati Kong Sun Hang semakin dingin? Gisong menepuk dadanya sendiri. Pek Ciu segera menghampirinya. Susiok, selamanya tidak ada orang yang sanggup menerobos Jitsing Kiam Cheng. Apa yang kau takuti? Setujui saja perjanjian itu tukas Gisong yakin. Kong Sun Hang mengalihkan matanya kepada Tok Ku Hang. Baik. Mari kita pecahkan barisan Jitsing Kiam Cheng dari butong pai ini, kata Tok Ku Hang. Bagaimana kalau kalian tidak berhasil menerobos nyatanya Gisong? Kami akan menarik kembali permintaan kami, sahut Tok Ku Hang. Sumo ai, jangan memandang ringan mereka, kata Kong Sun Hang dengan suara berbisik. Tok Ku Hang tergetar juga hatinya, namun dia tidak memperlihatkannya sama sekali. Apa sih kehebatan ketujuh orang Tosu ini sahutnya sambil menggetarkan kedua pergelangan tangannya. Sepasang goloknya berputaran bagai rangkaian bunga. Tubuh tujuh orang Tosu itu bergerak serentak. Mereka membentuk lingkaran dan mengurung Kong Sun Hang di tengah. Terang. 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 Tujuh batang pedang telah dihunus. Sinar dingin memencar. Kong Sun Hang berteriak lantang. Jip Goat Lun berputar. Dia mendahului ke depan menerjang. Terdengar suara angin menderu yang diterbitkan ke tujuh batang pedang tadi. Cahaya Jip Goat Lun bagai salju beterbangan, berkombinasi dengan sinar pedang. Suara benturan senjata saling susul-menyusul. Jip Goat Lun memang merupakan senjata langka. Hanya perguruan tertentu yang menurunkan ilmu silat dengan menggunakan senjata jenis ini. Pedang dan golok biasanya mudah terkait senjata ini. Namun meskipun Kong Sun Hang sudah berusaha beberapa kali, tujuh batang pedang yang dimainkan para Tosu Butong Pai itu sama sekali tidak berhasil terkait oleh gerigi senjatanya. Tujuh orang Tosu itu bergantian menerima serangan Jip Goat Lun Kong Sun Hang, kemudian beralih menyambut serangan golok Toku Hang. Golok dan Jip Goat Lun berhenti, pedang tujuh orang Tosu itu juga berhenti. Golok dan Jip Goat Lun menyerang, pedang mereka bergantian menyambut. Kong Sun Hang dan Toku Hang mengerahkan berbagai jurus andalan mereka. Beberapa kali berturut-turut mereka menerjang, tapi tetap saja terkurung di dalam barisan. Bayangan tubuh kedua orang itu saling berkelebat. Toku Hang merasa penasaran. Bagaimana bisa begini? Di depan Matu, terang-terangan hanya tampak satu orang, tapi dalam sekejap Matu ada tujuh batang pedang yang menghalanginya, katanya heran. Jip Sing Kiam Cheng ini merupakan ilmu pusaka Butong Pai. Kalau begitu mudah dipecahkan, mana mungkin namanya begitu terkenal sahut Kong Sun Hang gugup. Aku tidak percaya barisan ini dapat mengurung kita, Matu, Toku Hang bersinar tajam. Su Heng, kita berpencar dari belakang dan depan lalu membuka jalan darah untuk menerjang keluar, katanya. Kong Sun Hang menganggukan kepalanya. Tubuh mereka segera bergerak, satu di depan dan satu lagi di belakang. Mereka menerjang dengan kalap. Jip Goat Lun diputar sekuat tenaga, golok Toku Hang menari-nari. Terang, terang, suara benturan senjata memekatkan telinga. Cahaya berpijar, berkelebat-kelebat menutupi tubuh mereka, kemudian memudar kembali. Ternyata Kong Sun Hang dan Toku Hang terdesak mundur dan kembali ke tempatnya semula. Tubuh ketujuh tosu itu masih berputaran. Buli yang esau hut kuji mereka serentak. Toku Hang mendengus kesal. Wajah Kong Sun Hang berubah menghijau. Tubuh tujuh orang tosu setengah bayak itu berputar sekali lagi kemudian memancar, namun tetap membentur lingkaran. Tujuh batang pedang tegak lurus di depan dada. Kong Sun Hang dan Toku Hang tidak bergerak. Mereka masih mencari akal untuk menerobos barisan itu. Tujuh orang tosu juga tidak menyerang. Hawa pedang semakin menebal di dalam ruang rahasia. Asap pedupaan mengepul. Suasananya demikian tenang. Obat Kiyu Cho An Kim Tan mulai bereaksi. Chi Xiong Tojin duduk bersilah di atas tempat tidur. Dia sudah masuk dalam keadaan lupa diri. Meski ada apapun yang terjadi di luar ruang rahasia tersebut, dia sama sekali tidak tahu lagi. Kenyataannya, apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kamar itu, kecuali jiwanya sudah terancam bahaya, kalau tidak dia pasti tidak menyadarinya. Pintu ruangan rahasia iu setebal tiga cun. Apabila hendak mendobrak pintu tersebut, tentu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak khawatir pedang berkelebat tanpa henti. Berhasil melepaskan diri dari perangkap pedang yang pertama, perangkap kedua sudah di depan mata. Kendala berupa pedang itu susul-menyusul bergantian mengurung Kong Sun Hang dan Tok Ku Hang. Meskipun mereka mulai menyadari apabila berdiri tidak bergerak, pedang-pedang tidak akan melukai mereka. Namun mereka tetap tidak berhasil menerobos barisan tersebut. Para murid Butong Pai sudah berkumpul di tempat itu. Mereka menonton dari luar barisan. Hati mereka tegang sekali. Chang Song lah yang paling khawatir. Melihat kedua orang lawan berhasil menghindari setiap gerakan pedang, hatinya semakin kebat-kebit. Tiba-tiba dia melihat Lun Wan Ji yang berdiri di ujung. Pikirannya segera tergerak. Dengan tergesa-gesa dia menghampiri gadis itu, Wan Ji, Lun Wan Ji menatapnya dengan heran. Ada apa tanyanya? Kedua orang butibung itu tampaknya berilmu tinggi. Kalau diteruskan, mungkin mereka akan berhasil menerobos barisan Jit Sing Kiam Cheng, kata Chang Song panik. Kata Gi Song susok tidak mungkin, sahut Lun Wan Ji. Dia tahu apa Chang Song mengecilkan suaranya. Aku rasa sebaiknya kau undang suhumu ke sini, ini, Lun Wan Ji tampaknya keberatan. Paling tidak kau harus melaporkan keadaan di sini, lihat bagaimana reaksinya nanti, kata Chang Song kembali. Boleh juga, sahut Lun Wan Ji setelah berpikir sejenak. Kemudian dia ngeloyor pergi ternyata Yan Chong Tian sama sekali tidak kelihatan panik. Dia menunggu Lun Wan Ji menyelesaikan ceritanya. Kau tidak perlu khawatir. Jit Sing Kiam Cheng terdiri dari 49 jurus. 28 jurus sebenarnya hanya tipuan berupa serangan ataupun tangkisan, sedangkan 21 jurus lainnya baru mematikan, katanya menjelaskan. Tapi sekarang, mereka pasti tidak akan berhasil menerobosnya, kata Yan Chong Tian yakin. Dulu guru dari Tokubuti, Xia Hao Tian Chong pernah terkurung dalam barisan yang sama. Setelah tiga hari tiga malam, baru menerjang keluar dengan paksa. Yang datang sekarang hanya dua orang murid Tokubuti, bagaimana mungkin mereka bisa memecahkan barisan ini Lun Wan Ji tampaknya masih ragu-ragu. Apakah ucapan gurumu sendiri sudah tidak kau percaya lagi tanya Yan Chong Tian kurang senang? Tecu tidak berani, Lun Wan Ji memang tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Urusan kecil semacam ini saja, buat apa kalang kabut, Yan Chong Tian mengulapkan tangannya. Lebih baik kau kembali ke sana untuk menonton keramaian, katanya. Lun Wan Ji hanya dapat menganggukan kepalanya pada saat itu, keadaan barisan Jit Sing Kiam Cheng memang sedang seru-serunya. Kong Sun Hang dan Toku Hang berusaha menerjang belasan kali, namun mereka tetap terkurung di dalamnya. Akhirnya mereka berhenti menerjang. Setidaknya pengalaman Kong Sun Heng di dalam dunia Kang O sudah cukup luas. Sumuai, tampaknya mereka sengaja menguras habis tenaga kita, katanya. Toku Hang tidak menyaut. Lebih baik kita berhenti dulu. Perhatikan baik-baik perubahan gerakan mereka, nanti kita pikirkan akal lain untuk menerjang keluar. Lanjut Kong Sun Heng. Toku Hang mengangguk tanpa menyaut. Tujuh orang Tosu itu juga berhenti bergerak. Pedang tegak lurus di depan tiada mereka malam semakin kelam. Para murid Butong sudah menyalakan api unggun. Toku Hang dan Kong Sun Hang masih terkurung di dalam barisan. Mereka menerjang lalu berhenti. Setelah itu menerjang kembali. Sampai sekarang sudah merupakan yang ketujuh kalinya. Tapi bagaimanapun, mereka tetap tidak berhasil menemukan kelemahan barisan tersebut. Juga tetap tidak berhasil menerobos keluar. Pakaian Kong Sun Hang sudah basah kuyuk oleh keringat. Dia duduk di tengah barisan, Toku Hang duduk membelakanginya. Posisi mereka berlawanan. Rambut gadis itu sudah berantakan. Tujuh orang Tosu ikut duduk. Posisi mereka masih sama seperti tadi. Membentuk lingkaran. Pedang tergeletak di pangkuan. Meti mereka menatap kedua orang lawan lekat-lekat. Angin masih bertiup. Api unggun menari-nari. Sembilan orang itu duduk tanpa bergerak sedikit pun cahaya api tidak dapat mencapai pepohonan di atas gunung. Namun dari ketinggian di atas sana, barisan Jit Sing Kiam Cheng malah terlihat jelas. Di antara gledaunan yang lebat, tersembul kepala seseorang. Ternyata dia adalah Chiang Bun Jin Bu Tong Pai, Chi Siung To Jin adanya. Kening Tosu tua itu terpaut ketat. Tampaknya ada sesuatu yang dipikirkan olehnya. Sebetulnya dia dapat terang-terangan berdiri di depan barisan dan memberi petunjuk kepada para muridnya. Namun dia justru bersembunyi di antara gledaunan yang lebat di atas sebatang pohon. Sebetulnya apa yang terlintas di benaknya saat ini tanpa dapat menahan diri lagi, akhirnya Tok Kuhang bangkit berdiri. Di wajahnya masih tersirat keangkuhan hatinya. Kong Sun Hang segera ikut berdiri. Sumo Ai, panggilnya. Su Heng, aku tetap tidak percaya kita tidak sanggup memecahkan barisan ini, katanya kesal. Lebih baik kita menghemat tenaga. Barisan Jit Sing Kiam Cheng ini mempunyai perubahan yang tidak terduga. Kita sama sekali tidak dapat melihat titik kelemahannya, sahut Kong Sun Hang menasihati. Maksudmu, tidak perlu mencari tahu titik kelemahannya. Pergunakan segala kera untuk menerobos barisan ini dan meninggalkan Butong San untuk sementara, kata Kong Sun Hang lirih. Boleh juga, Tok Kuhang setuju. Sepasang goloknya segera digerakkan. Tujuh batang pedang menimbulkan cahaya serentak. Tujuh orang tosu sudah berdiri tegak. Mereka menunggu kedua orang itu mulai menyerang. Kong Sun Hang dan Tok Kuhang berteriak nyaring. Bersama-sama mereka menerjang. Tapi kaki mereka baru maju tiga langkah, serta merta terdesak mundur kembali. Merk membalikan tubuh dan menyerang arah yang berlawanan. Tujuh orang tosu itu tenang-tenang saja. Pedang bergerak serentak, hawa dingin menerpa lalu meluncur ke depan. Tok Kuhang tidak sempat menghindar. Sebuah pedang berkelebat menyayat pahanya. Dengan marah dia terus menyerang. Tidak peduli rasa sakit yang mulai terasa. Kong Sun Hang dengan Jit Goat Lunnya mengadang di depan dengan gugup. Suara benturan senjata langsung berkumandang. Kedua orang itu terdesak lagi. Tok Kuhang semakin penasaran. Wajah Kong Sun Hang semakin kelam. Dia nekat mengadang di depan Tok Kuhang. Sumuai, kita tidak boleh menguras tenaga lagi, katanya. Tok Kuhang mendengus dingin. Kalau begini terus, rasanya kita tidak kuat sampai hari terang. Memangnya kenapa kalau hari sudah terang Kong Sun Hang hanya tertawa getir? Gisong yang berada di luar barisan menggunakan kesempatan itu untuk menyindirnya. Kong Sun Tong Chu, mengapa tidak menyerang lagi Kong Sun Hang mendelik kepadanya dengan sorot kemarahan. Tok Kuh Sio Chia, mengapa masih belum berhasil juga memecahkan barisan Jit Sing Kiam Cheng? Kami Tok Kuhang menggertakan giginya dengan benci, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian terlalu banyak berbuat kejahatan. Jit Sing Kiam Cheng adalah alat untuk menghukum mati kalian, kata Gisong selanjutnya. Namun kalian boleh berlegah hati menuju perjalanan neraka. Murid Butong pasti akan mengadakan upacara sembahyang yang meriah, sambung Chang Song tak mau kalah. Para murid Butong segera tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Metu, Tok Kuhang beredar. Wajahnya kaku sekali. Kalian juga tidak perlu terlalu bangga. Kalau malam ini aku, Tok Kuhang mati oleh barisan Jit Sing Kiam Cheng, ayahku pasti akan membawa seluruh anak buahnya naik ke atas Butong San. Pada saat itu kalian juga belum tentu dapat hidup lebih lama, sahutnya. Gisong langsung tertegun. Tanpa sadar para murid Butong juga mengusap keringat dingin yang membasahi di kening mereka seketika. Mereka semua terdiam dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kedua orang ini, yang satu adalah putri tunggal Tok Kubuti, sedangkan yang satunya adalah murid kesayangannya. Seandainya mereka mati di sini, Tok Kubuti pasti tidak mau menyudahinya begitu saja, kata Gisong dengan suara lirih. Siapa tahu belum sampai batas waktu dua tahun, dia akan membumi hanguskan Butong Pai, sahut Chang Song. Gisong menganggukan kepalanya berkali-kali. Cepat suruh mereka berhenti, kata Chang Song kembali. Gisong tertawa getir. Kau telah melupakan sesuatu, barisan Jit Sing Kiam Cheng ini tidak boleh dihentikan lagi setelah lewat tujuh jurus. Kalau tidak, kedua pihak sama-sama celaka ini sudah pasti ada yang mati. Maksudmu, mereka maksudku, pihak kita. Apa akibatnya kalau kedua orang Buti Bun itu mati oleh Jit Sing Kiam Cheng yang mengajukan pertanyaan ini justru manusia berpakaian hitam? Di hadapannya berdiri Wan Fe Yang. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia baru selesai berlatih. Di sekitar mereka sepi sekali. Cahaya api di tengah pegunungan tidak akan memancar sampai tempat ini. Suara mereka yang ada di sana pun tidak mungkin terdengar sampai di sini. Jaraknya terlalu jauh. Dan Wan Fe Yang merasa heran mengapa suhunya tiba-tiba bertanya demikian. Bu Tong Pai dan Bu Ti Bun adalah musuh debu yutan. Pihak manapun ada yang mati, sebetulnya tidak banyak pengaruh. Namun kedudukan kedua orang ini tidak dapat disamakan. Seandainya mereka mati di dalam barisan Jit Sing Kiam Cheng, Tok Ku Buti pasti akan membalas dendam habis-habisan sahutnya. Tidak salah kata manusia berpakaian hitam tenang. Kemungkinan besar Tok Ku Buti akan memajukan tanggal perjanjiannya. Para murid Bu Tong Pai juga mempunyai pikiran yang sama, sahut Wan Fe Yang. Kalau ditilik dari keadaan Bu Tong Pai sekarang ini, kekuatannya masih belum dapat menandingi Bu Ti Bun. Apalagi anggota Bu Ti Bun begitu banyak. Bisa jadi Bu Tong disapu bersih dan tidak bisa berdiri lagi, kening Wan Fe Yang berkeru terat-terat. Sayang sekali ilmu silatku belum cukup tinggi, lagi pula aku tidak bisa menampilkan muka di depan mereka, sahutnya. Manusia berpakaian hitam hanya memandangi Wan Fe Yang lekat-lekat. Bagaimanapun aku ini dibesarkan di Bu Tong San, begitu ada masalah, masa aku hanya berdiam diri. Hatiku sungguh tidak tenang, namun aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang aku merasa aku benar-benar tidak berguna, kata Wan Fe Yang kembali. Siapa bilang nada suara manusia berpakaian hitam berubah menjadi berat? Fe Yang, sebetulnya ini merupakan kesempatan bagus bagimu untuk membantu Bu Tong Pai, eh wajah Wan Fe Yang menyiratkan perasaan heran. Kalau kau pandai menutup diri lalu memecahkan barisan Jitsing Kiam Cheng, maka kedua orang itu bisa keluar dan sama artinya kau sudah menolong Bu Tong Pai, mengapa aku harus menolong orang-orang Bu Tibun Desak Wan Fe Yang. Kalau tidak ingin jatuh korban, satu-satunya jalan hanya demikian, kata manusia berpakaian hitam itu tenang. Tidak salah, lagi pula, ini merupakan kesempatan bagimu untuk menguji ilmu silatmu sendiri, mendengar ucapan itu, semangat Wan Fe Yang terbangkit seketika. Baik, aku pergi ingat. Melihat ilmu kedua orang Bu Tibun itu, sampai jurus 40 mereka pasti akan mati dengan tubuh hancur oleh barisan Jitsing Kiam Cheng, maka kau harus mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Tepat sebelum jurus ke-40 dilancarkan, kau sudah harus bergerak. Dan kau juga harus mengantarkan kedua orang Bu Tibun itu meninggalkan Bu Tong San, kata si manusia berpakaian hitam menjelaskan. Ini, mereka sudah terluka. Kita tidak yakin kalau tidak ada orang yang akan menggunakan kesempatan tersebut mencelakai mereka. Kita harus menjaga segala kemungkinan, betul juga Wan Fe Yang menganggukan kepalanya berkali-kali. Sekarang, aku akan mengajarkan caranya memecahkan barisan Jitsing Kiam Cheng dengan pandangan penasaran Wan Fe Yang menatap manusia berpakaian hitam. Pengetahuan gurunya ini sungguh luas. Benar-benar di luar dugaannya. Manusia berpakaian hitam itu sama sekali tidak mempedulikan tatapan Wan Fe Yang itu. Dengan semelarangan dia memungut tujuh butir batu kerikil berwarna putih dan dua butir batu berwarna hitam. Dia menyusunnya di atas selembar kain. Kedudukannya persis barisan Jitsing Kiam Cheng. Kedua butir batu hitam tadi terkurung di tengah. Jitsing Kiam Cheng juga disebut Tianci Kiam Cheng, barisan pedang penggetar langit. Sebetulnya barisan ini diciptakan menurut posisi bintang tujuh di langit. Dan kemudian dikombinasikan dengan perubahan Im dan Yang, metuan Fe Yang memperhatikan batu-batu itu dengan seksama. Ketujuh bintang ini sebenarnya mempunyai nama masing-masing. Setiap titiknya mempunyai fungsi dan tugas tersendiri. Kita tidak boleh terkecoh olehnya. Pusatkan perhatian pada yang tengah. Karena posisi inilah yang paling penting dan mematikan, Wan Fe Yang semakin kagum kepada gurunya. Dia tidak berani ayal dan berpikir pada hal yang lain. Seluruhnya berjumlah 49 jurus. Banyak yang menyangka bahwa mulai jurus ketujuh, barisan ini tidak bisa dihentikan lagi. Sebetulnya bukan demikian, asal kita tahu care kerjanya. Malah mulai jurus ke-21 lah barisan itu baru benar-benar membahayakan, sambil menjelaskan, manusia berpakaian hitam itu menggerakkan batu-batu di atas kain itu. Tampaknya dia paham sekali mengenai barisan Jitsing Kiam Cheng ini. Siapa sebetulnya dia? Mengapa dia harus bersembunyi di Butong San? Apakah dia juga bertujuan mencuri ilmu Butong Pai seperti mahluk aneh yang terkurung dalam telaga dingin cahaya keemasan mulai muncul, ayam jantan sudah berkoko. Wan Fe Yang mengenakan setelan pakaian berwarna hitam dan menggunakan sehelai kain untuk menutupi wajahnya. Yang tersembul hanya sepasang matanya saja. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebatang pedang dari kolong tempat tidur dan berkelebat melalui jendela. Di luar tidak ada orang, dia memperhatikan sejenak, kemudian melayang pergi dengan tergesa-gesa bumi mulai dihiasi cahaya terang. Meskipun api unggun belum padam, namun sinarnya sudah tidak kentara lagi. Tidak ada yang mempedulikan api unggun tersebut. Meti mereka semua terpusat pada barisan Jitsing Kiam Cheng. Tok Kuhang dan Kong Sun Hang masih terkurung di dalam barisan. Tampang mereka sudah tidak karuhan. Mereka pasti sudah lelah sekali. Demikian juga ketujuh orang Tosu tersebut. Ketujuh orang Tosu itu sudah terluka, namun luka yang diderita Tok Kuhang dan Kong Sun Hang jauh lebih parah. Seandainya bertarung satu lawan satu, tidak ada seorang pun dari Tosu itu yang dapat mengalahkan salah satu dari kedua murid Bu Tibun tersebut. Dan apabila mereka mengeroyok Tok Kuhang dan Kong Sun Hang bertujuh sekaligus teranpa membentuk barisan Jitsing Kiam Cheng, mereka juga bukan tandingan kedua orang Bu Tibun itu. Namun begitu membentuk Jitsing Kiam Cheng, tenaga tujuh orang Tosu itu segera tergabung. Kong Sun Hang dan Tok Kuhang bukan lagi tandingan mereka. Bahkan mereka berdua juga tidak berhasil menemukan titik kelemahan barisan itu. Oleh karenanya, mereka tetap terkurung sampai saat ini. Sedangkan pengepungan barisan Jitsing Kiam Cheng semakin lama semakin hebat. Terima kasih telah menonton!